Hai semuanya, selamat datang di channel youtube saya Barus J Dari efek PPKM ini, dari efek COVID ini Ya, semakin kesini kita semakin susah untuk beli RIT Setuju gak sih kalian? Biasalah ya, susah-susah di masa PPKM Kita makin sulit, kita makin bingung kalau mau beli RIT Karena gak ada duit, ya kan? Padahal RIT yang kita pake udah gak enak dan terpaksa harus beli baru Atau mungkin harus ganti, gitu Pernah gak sih kalian kepikiran gitu? Soalnya saya lagi mengalami hal itu Sehingga sekalian aja deh, saya share ke kalian Apakah kita bisa pake RIT-RIT bekas zaman-zaman dulu Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe Terus tonton videonya sampai kelar Like, terus bagiin deh ke media sosial kalian Oke, selamat menonton Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus melempar pertanyaan kembali Apakah ketika kita buka satu box RIT, terus kita ngerasa satu RIT ini gak enak Itu kita buang atau kita simpan? Nah, kalau misalnya kita simpan, itu menjadi sebuah keuntungan loh Buat kita sekarang ini, itu jadi sebuah keuntungan loh Kenapa? Karena ya ketika kita cari stock RIT Ya, kita masih punya stock lama Stock yang mean condition yang baru kita tiup sekali dua kali Tapi gak enak, akhirnya kita simpan lagi Ya, sebenarnya masih bisa-bisa aja loh Dan saya pun juga sudah pilihin beberapa RIT-RIT ini Ini Beberapa ya, saya udah pilih-pilihin Dari satu kaleng Satu kaleng kecil sih, seginian kalengnya ya Seginian, semuka saya ini Satu kaleng ini saya dapet Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam RIT di tangan saya Oke, ini RIT yang masih tergolong Ya, oke lah ya untuk dimainin Tapi ya, baik lagi ketika RIT-nya udah kayak gini nih Udah bekas gigitan karena depresi Karena RIT-nya gak enak Dan masih kesimpen aja, saya herannya itu Dan masih kesimpen aja ya Ini udah pasti gak bisa dipakai Oke Buang Tapi gimana dengan RIT-RIT yang lain Jadi kalau misalnya kita mau pakai RIT bekas Atau RIT lama Yang kita simpen karena mungkin gak enak Atau mungkin udah gak enak Terus kita masukin di toples Terus sekarang kita pakai lagi gitu tuh Yang pertama kita harus tahu kondisinya dulu Kalau kondisinya masih bagus dan masih oke Oke, ya gak masalah Kecuali RIT yang kayak gini nih Ini ujungnya nih udah bengkok Tuh, ya kan Dia udah gak flat lagi Ini udah ada yang bengkok Udah bakal copot Kayak gini Ya, ini udah pasti akan susah untuk dipakai Gitu Jadi ini eliminasi juga Tapi kalau RIT-RIT yang lain yang kayak gini-gini nih Ini masih beberapa masih bagus Kecuali kedua ini Jadi ini sekalian saya Eliminasi sekalian bikin konten ya Yang dua ini Ada Ada luka-luka kecilnya Ya Sedikit tapi gak banyak Sehingga ini masih bisa untuk saya pakai Oke, disini kalian bisa lihat Dari yang ini agak bergerigi sedikit Ya, bocel-bocel sedikit Yang ini ada cekungannya sedikit Ada den sedikit disini Ya, jadi permukaan tipnya gak halus Ya Sebenernya masih bisa sih Untuk saya pakai gitu loh Dan sebelum kalian pakai Kalian juga harus cuci si RIT-nya dulu Untuk menghilangkan debu-debu Atau mungkin Menghilangkan kerak-kerak ludah kalian yang dulu Ya kan Paling gak dicuci pakai air sabun Habis itu dikeringin Harusnya aman Terus habis itu lihat juga Permukaannya flat atau enggak Kalau misalnya gak flat Ya kalian coba untuk keringin Dan kalian coba bending Kayak ini nih Dikit-dikit aja Oke Udah Setelah flat kalian coba tiup Dan Pasti nih Pasti Ketika kalian niup Read Read lama Apalagi yang udah Kita pakai lama Terus gak enak Terus kita simpen Misalnya gitu Ya itu biasanya akan Bikin bergelombang Kayak gini nih Dia bergelombang nih Tuh Gak rata gitu loh Ya Nah Dengan kasus-kasus Seperti ini Kalian Harus Biasain Harus Ditiup terus Ketika udah Ditiup terus Soundnya udah enak Biasanya Ini nih Readnya ini nih Udah gak bergelombang Tapi Memang Durabilitynya udah gak bisa lama Biasanya gitu Yang saya pakai Beberapa kali juga Seperti itu sih Ketika Udah bergelombang nih Udah bergelombang Ya masih bisa Untuk dipakai Satu dua lagu Atau mungkin dipakai Sehari Itu tuh masih bisa Tapi untuk di hari berikutnya Die Harus dikeringin lagi Harus di treatment lagi Tapi ya Durabilitynya Cuman sebentar doang sih Biasanya ya Ya paling itulah Tipsnya ya Terus juga Pastikan Setiap Setiap Sisinya Ini nih masih Normal Kalau kayak gini Ini dia udah Udah Agak nge-curve ya Agak bengkok Jadi ini pasti Lebih ringan banget Jadi di masa-masa PPKM ini ya Menurut saya Ada baiknya Untuk Kita menghemat Si Read Bukan berarti Gak latihan ya Tetap latihan Tapi Readnya Dihemat Gitu tuh Ya cari Read-Read Bekas Kita yang lama Itu juga Masih Bagus Terkadang ya Terus Kalian juga Perhatiin Setiap sisi Readnya Ketika Readnya Udah Pecah Udah Udah Bocel Bocel Udah Mending cari yang lain Tapi Soundnya gak enak Tapi Turnnya jadi aneh Ya kalian bisa juga sih Opsinya Beli eceran dulu Itu masih bisa Udah banyak kok Yang Nyediain Read-read eceran Gitu loh Kalau misalnya kalian bilang Ada gak rekomendasi Read yang murah Ya Sebenernya ada juga Cuman Saya belum Cobain Jadi saya belum berani Untuk merekomendasiin Ya paling sekian dulu lah ya Video kali ini Intinya Kalau misalnya Kalian lagi susah Untuk cari Read atau beli read Ya kalian coba deh Cari Read-read bekas kalian Itu akan membantu Di masa PPKM ini Ya kan Mumpung Belum ada Job juga Jadi ketika kalian latihan Pun juga masih lebih Enak Intinya dari video ini adalah Ketika kalian Belum bisa beli Ya kalian bisa pake Read-read bekas kalian Read-read yang lama Dengan kondisi yang masih Oke Ya pasti kondisinya juga Udah gak prima kan Kondisinya masih oke Dan kalian cuci dulu Ilangin debu-debunya Keringin Abis itu kalian pake Itu akan Oke juga Untuk kalian pake Latihan di masa-masa PPKM ini Oke Udah lah Sekian dulu video kali ini Semoga menginspirasi kalian Bye-bye See you and God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax